Saloka Tim Park melakukan roadshow promosi wisata taman rekreasi ke kota Cirebon, Jawa Barat. Kehadiran Saloka Tim Park yang berlokasi di Tuntang, Kabupaten Semarang ini dapat menjadi salah satu alternatif pilihan liburan bagi masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Saloka Tim Park mengusung konsep kearifan lokal yang diambil dari kisah rakyat atau legenda baru klinting. Konsep tersebut juga tertuang dalam pertunjukan spektakuler baru klinting saw yang merupakan pertunjukan air mancur menari laser animasi 3D. Wisata Saloka Tim Park yang berdiri di atas lahan seluas 12 hektare ini memiliki 25 wahana. Bukan hanya untuk dewasa namun juga wahana yang ramah anak. Saloka Tim Park sendiri dibangun di tahun 2019 dan kita dibangun dengan konsep kearifan lokal. Karena dibangunnya Saloka itu sangat berdekatan dengan dana urawa pening yang ini juga ada legenda rakyat di sana. Apa legenda apa itu? Untuk legenda rakyatnya itu ada baru klinting yang itu juga tertuang dalam pertunjukan spektakuler kita yaitu baru klinting show. Nama Saloka-nya sendiri diambil dari apa itu? Untuk nama Saloka sendiri kita ambil dari nama ayah dari baru klinting yaitu Ki Hajar Salokantara. Kemudian apa aja wahana apa aja yang ada di sana? Untuk wahana kita ada 25 wahana yang terbagi di dalam 5 zona. Wahananya kita ada wahana ekstrim, wahana keluarga, dan wahana anak-anak. Jadi semisal nih ada yang mengajak keluarganya, ada yang lansia, atau ada yang masih balita, itu kita, untuk wahana kita itu sangat ramah di semua usia. Untuk bisa menikmati wisata terbesar di Jawa Tengah ini, pengunjung hanya cukup membayar sekali yakni 150 ribu rupiah untuk weekend dan 120 ribu rupiah untuk weekday. Jika dihitung tarif perwahana, pengunjung hanya mengeluarkan ongkos 5 ribu rupiah hingga 6 ribu rupiah saja. Murah bukan? Yuk kunjungi wisata Saloka, tim park yang berlokasi di Tuntang, Kabupaten Semarang. Terima kasih telah menonton!